FEMS! Lidah buaya FEMS! Ternyata bisa juga nih dipakai menjaga kesehatan tubuh kita Terutama menurunkan panas tubuh FEMS Nah, kalau ketemu lidah buaya di rumah FEMS Mending kita manfaatin aja yuk Untuk pengobatan anggota keluarga yang lagi panas suhu tubuhnya Ya kan? Oh iya FEMS, di negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Australia Minuman lidah buaya atau aloe vera ini Udah menjadi salah satu minuman berkelas yang harganya mahal Karena selain memanjakan lidah Minuman herbal yang satu ini juga bergizi tinggi Dan berhasil mengobati berbagai macam penyakit Dilewati oleh garis katul istiwa Panas akibat terik matahari yang mendominasi Ini sudah akrab ya buat orang Indonesia FEMS! Tapi tenang, tanah kita ini yang subur Menyediakan banyak pendingin alami Kayak lidah buaya ini Lidah buaya asal Indonesia ini Ini gak cuma terkenal di dalam negeri aja loh Tapi sudah mendunia FEMS! Dengan minuman lidah buaya yang menyegarkan Buktinya, pabrik ini rutin melakukan ekspor ke negara Jepang Hebat kan? Untuk membuat minuman lidah buaya Pertama, timbang dan sortir pelepah daun lidah buayanya FEMS! Hasil panen pelepah daun lidah buaya Tidak semuanya dalam kondisi bagus Jadi kita harus pisahkan nih Mana yang kualitasnya bagus dan mana yang gak bagus FEMS! Lanjut! Lidah buayanya dicuci dengan air Agar tanah dan kotoran lainnya hilang Wits! Berkali-kali loh cucinya Agar benar-benar bersih Sekarang potong bagian pangkal Dan ujung pelepah daun lidah buaya Agar lebih mudah dikupas FEMS! Lalu kupas manual Untuk mengambil daging lidah buaya Oke FEMS! Sekarang cek hasil kupasannya Daging lidah buaya ini harus benar-benar bagus nih Biar jelas Lihatnya harus menggunakan meja yang dipasangi lampu seperti ini Potong daging lidah buayanya dengan cetakan Set! Hanya dengan sekali cetak saja Lidah buaya utuh Langsung berubah jadi potongan berbentuk dadu FEMS! Kualitas produk dari lidah buaya ini sangat terjaga Makanya butuh beberapa kali proses cuci Baru deh kita masukin ke dalam tabung steamer Alias pengukus Kukus dengan suhu 95 derajat Celcius Selama 3 menit Ini agar lidah buaya matang dan kenyal saat dikunyah Hehehe Hasil dari kukusan Langsung kita rendam Untuk menurunkan suhu lidah buaya Lagi-lagi Cek kondisi potongan daging lidah buaya Yang rusak akibat pengukusan Harus kita pisahkan ya FEMS! Nah yang masih bagus Langsung kita timbang Dan kemas deh dalam plastik Jangan lupa Tambahkan air asam Supaya lebih segar FEMS! Sekaligus Untuk menjaga bentuknya tetap utuh Dan tahan lama Lanjut ke proses pasteurisasi Yaitu dengan merendam produk dalam air panas Bersuhu 95 derajat Celcius Selama kurang lebih 25 menit Nah cara ini nih FEMS! Bisa bikin minuman lidah buaya ini awet Sampai lebih 1 tahun Oh my wow!